Halo, saya akan menjelaskan tentang Ubuntu Operating System and Service Page Management menggunakan Ansible. Sebelum ke materi, sedikit perkenalan dari saya. Saya Donny Kesuara, seorang Ubuntu user dan teknologi entusias. Saat ini saya bekerja di PT. Bisnet Gio Nusantara sebagai Product Operation Engineer sejak Juni 2020. Jika dibutuhkan, Anda bisa kontak saya di sosial media di bawah ini. Saya juga sebagai pemilik dan penulis dari website marimulik.com. Di website tersebut terdapat beberapa tutorial mulai dari Linux Configuration ataupun Cloud Configuration. Lalu lanjut ke topik apa saja yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, kita akan pengenalan tentang Page Management. Apa itu Page Management, mengapa Page Management itu penting, mengapa harus menggunakan otomasi, mengapa memilih Ansible untuk Page Management ini, bagaimana melakukan Patching Ubuntu secara manual, dan di akhir, kita akan melakukan demonstrasi bagaimana dan cara konfigurasi OS and Page Management menggunakan Ansible ini. Introduction, Page Management. Nah, sistem administrator bertanggung jawab untuk melakukan Patching Sistem Operasi dan untuk melakukan Patching Satu Server, sistem administrator perlu mengidentifikasi bahwa update tersedia, lalu jika tersedia, maka didownload dan menginstall pembaharuan tersebut. Pada lingkungan yang lebih luas, contohnya di lingkungan perusahaan, mungkin tidak terdapat hanya Satu Server, bisa ada puluhan, bahkan ratusan server yang memerlukan update, sehingga pekerjaan update dan upgrade itu akan menyertai waktu, dan mungkin bisa terjadi kesalahan dalam proses Patching tersebut, sehingga menyebabkan sistem operasi Ubuntu kalian gagal booting. Maka perlu dilakukan otomatisasi agar pekerjaan Patching ini menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu, apa itu Patching Management? Nah, sistem administrator perlu memahami pentingnya melakukan Patching pada sistem operasi. Sistem administrator dapat dengan mudah melakukan update dan upgrade secara manual, tapi jika dapat dilakukan secara automation, tentu akan menjadi lebih mudah dan dapat menghindari terjadinya kesalahan. Dengan patch management ini, sistem administrator dapat melakukan update, upgrade Ubuntu secara bersamaan dan torpusat, bahkan dengan menambahkan parameter-parameter tambahan seperti hanya update specific package, atau tidak melakukan Patching pada operating system yang memang di situ running critical service. critical service itu bisa ditentukan, contohnya aplikasi Nginx yang masih running, atau aplikasi database seperti MySQL, Postgre, atau MariaDB yang sedang running, maka server tersebut tidak dapat dilakukan proses Patching. Mengapa patch management itu penting? Server public yang belum dilakukan Patching merupakan critical issue terhadap cybersecurity, tapi cybersecurity bukan satu-satunya alasan untuk melakukan update atau upgrade Ubuntu. Patch server juga memiliki dapat memperbaiki isu seperti perbaikan driver atau menaikkan performa si server itu sendiri ketika memang tidak terdapat service isu di si server tersebut. Semakin lama sistem administrator menunda untuk melakukan update dan upgrade, maka semakin banyak list package yang tentu perlu di Patching itu. Masalah ini meningkatkan waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya melakukan Patching pada sistem Ubuntu. Nah, mengapa kita perlu melakukan automation? Di sini ada gambaran sederhana bahwa administrator memiliki administrator administration node, seperti administrasi node-nya, misalnya cek service yang saya sebutkan tadi, verifikasi apakah critical servicenya running atau tidak, cek available update, cek APT update, cek list upgradable, lalu upgrade sepenuhnya atau upgrade specific package, lalu cek reboot required, atau setelah itu melakukan reboot jika memang sistemnya dibutuhkan reboot, setelah booting selesai, melakukan verifikasi kembali. Itu dilakukan, node tersebut dilakukan untuk satu server. Dan bagaimana jika belasan, puluhan, atau ratusan server, tentu hal yang sangat tidak masuk akal jika dilakukan secara manual. Ketika Anda mencari tools patch management di Google, maka banyak artikel akan merekomendasikan tools-tools seperti manage engine patch manager, ataupun automox. Namun dari berbagai rekomendasi yang disarankan dari banyak artikel, tools-tools tersebut berbayar dan memerlukan agent yang perlu diinstal dari setiap host yang akan dilakukan patching nantinya. Lalu bagaimana dengan Ansible? Dan mengapa kita memilih Ansible sebagai tools patch manager ini? Ansible merupakan salah satu tools automation yang tidak memerlukan agent karena Ansible memanage node dengan koneksi SSH. Ansible hanya membutuhkan satu server sebagai control node untuk push perintah ke setiap node yang terdapat pada inventory. Ansible lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan manajemen tools lainnya seperti mungkin Vovet, karena tidak membutuhkan agent pada setiap node, hanya menggunakan koneksi SSH saja. Sebelum kita melakukan automation, kita perlu pahami dulu cara manual untuk patching di Ubuntu itu seperti apa. Nah biasanya Anda melakukan APT Update. Nah, APT Update ini berfungsi untuk memperbaharui daftar source package untuk mendapatkan daftar terbaru dari package yang tersedia di repository. Perintah ini berguna untuk mendapatkan import tentang versi terbaru dan package datal dependensinya. Tetapi, APT Update tidak menginstall atau memutakhirkan package apapun. Setelah melakukan APT Update, lalu melakukan APT Upgrade yang berfungsi untuk menginstall upgrade yang tersedia di semua package yang diinstall di sistem operasi Ubuntu kalian melalui file source list. Paket baru akan diinstall jika diperlukan untuk memenuhi dependensi, tetapi paket yang ada tidak akan dihapus. Untuk mengetahui package apa saja yang perlu diupgrade, Anda bisa menggunakan komen APT List Upgradable. Di sini bisa Anda lihat contoh videonya. Di sini terdapat banyak package yang perlu Anda upgrade atau sudah tersedia upgradenya. Anda bisa scroll ke atas, tentu akan ada banyak sekali. Dan komen APT Upgrade akan memperbaharui semua atau spesifik yang Anda tentukan package yang memang sudah tersedia upgradable-nya. Di sini saya menggunakan 6 server, yang server pertama sebagai unsable control node dan 5 server dibagi menjadi 2 host group, host group A dan host group B. Host group A kita isi dengan server-serper yang running, aplikasi web server dan host group B yang diisi dengan server-serper yang running aplikasi database. Kita juga akan memahami apa itu playbook dan inventory dan istilah-istilah lain yang digunakan pada unsable. Misalnya, control node yaitu server di mana unsable itu diinstall, lalu manage node yaitu semua infrastruktur yang dikontrol oleh control node, lalu inventory yaitu daftar dari manage node, lalu playbook yaitu daftar command atau perintah yang ditulis dalam format YAML. Karena unsable ini bersifat agentless, maka Anda hanya perlu mengkonfigurasi unsable di control node saja. Lalu, how to use unsable for patching Ubuntu and service patch management. Nah, di sini untuk menginstall unsable, sangat sederhana, Anda hanya menggunakan command apt install unsable. Lalu, setelah unsable itu diinstall, Anda perlu mengkonfigurasi inventory. Nah, inventory ini file yang berisi tentang informasi host yang akan dimanage oleh control node. Anda dapat menyertakan 1 hingga ratusan server pada file inventory tersebut. Secara default, file inventory unsable terdapat pada slash etc, slash ansible, slash host. Nah, di sini Anda bisa lihat contohnya. Di sini ada web 1, web 2, web 3, lalu db1, db2, yang web 1 sampai 3 dimasukkan ke dalam grup web server, dan db1 dan db2 dimasukkan ke grup database server. Anda bisa mendeklarasikan parameter-parameter tambahan, misalnya username dan password server-nya, ataupun misalnya port custom SSH jika memang server yang dikontrol nantinya tidak menggunakan port default dari SSH itu sendiri, yaitu port 2.2. Selain itu, untuk host yang dikontrol, Anda bisa panggil menggunakan hostname ataupun IP. jika ingin menggunakan hostname, dalam contoh yaitu untuk penerapan web 2 sampai dengan db2, itu dipastikan terlebih dahulu untuk host-host tersebut resolve dari control node. Untuk tes resolve atau tidaknya, sederhana Anda tinggal coba ping saja untuk setiap hostnamenya. Nah, di sini juga ada video contoh saya menggunakan SSH copy ID terlebih dahulu agar nanti control node dapat dengan mudah mengakses setiap host-host yang menjadi manage node. Di sini, dalam video ini mencontohkan public key pada control node dikopi ke setiap host yang menjadi manage node nantinya. Sehingga untuk akses SSH nanti tidak lagi harus meng-input password. Setelah mengkonfigurasi inventory, mari kita mengkonfigurasi playbook-nya. Ansible playbook menawarkan manajemen konfigurasi sederhana yang dapat diulang, dapat digunakan kembali, dan penerapan multi-mesine yang sangat cocok untuk penerapan aplikasi kompleks. Playbook ini ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana yaitu bahasa YAML. Sehingga kita tidak sulit untuk mempelajari bahasa baru ini. Karena YAML juga digunakan contohnya untuk konfigurasi Kubernetes, Istio, ServiceMage, atau Docker Compose. Di sini, jika Anda lihat, terdapat tas-tas dari tas 1 sampai dengan tas 7. Saya beri nama di masing-masing tasnya agar mudah dipahami. Dan tentunya ketika administrator merunning playbook tersebut, administrator tidak bingung Ansible sedang running proses apa. Jadi perlu dideklarasikan nama-nama di setiap tasnya. Di tas pertama, verify web or database process are not running. Nah, di tas ini memperifikasi jika status web server atau database tidak berjalan atau tidaknya di setiap host yang akan dilakukan patching. Di tas kedua, what if web or database process are running on the server? Tas selanjutnya akan dibatalkan pada host dengan status web server dan database running. Nah, di tas ketiga, upgrade kernel package. Nah, tas ini akan memulai memutahirkan pada server Ubuntu di mana aplikasi di atas yang telah kita tentukan parameternya yaitu Nginx, MySQL, Apache, MariaDB, atau Postgre tidak running, maka akan lanjut ke tas ketiga ini. Di sini ada juga beberapa parameter atau modul yang saya buat. Di tas keempat, di sini periksa apakah reboot diperlukan setelah dilakukan pembaharuan kernel pada Ubuntu. Tas ini akan memeriksa persyaratan reboot pada Ubuntu setelah kernel diupdate dengan memperifikasi keberadaan file far run reboot required. Kita menyimpan hasil keluaran start modul yang akan kita gunakan untuk memutuskan mereboot server nantinya. Di tas kelima ini, reboot sistem Ubuntu jika kernel diperbaharui atau reboot dibutuhkan. Tas ini akan mengintruksikan ansible untuk mereboot sistem Ubuntu jika kernel diperbaharui dan reboot diperlukan. Dalam tas ini, menggunakan reboot modul ansible untuk memulai proses reboot. Di tas ke enam, di sini kita melakukan jeda selama 180 detik. Tas ini menunggu selama 3 menit agar server running setelah reboot. Di sini kita menggunakan post modul ansible. Ini menjeda eksekusi playbook untuk waktu yang ditentukan atau hingga promote diakui. Di sini Anda bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan biasanya untuk proses reboot berjalan atau reboot berproses berapa lama. Kita setting juga agar bisa menggunakan kontrol C plus G untuk continue tanpa menunggu hingga masa jedanya selesai yaitu 3 menit atau menggunakan kontrol C plus A yaitu untuk abort atau menghentikan tas sampai di tas ke enam saja. Lalu tas terakhir yaitu tas ke tujuh. Periksa apakah semua sistem merespon SSA, tas ini akan memastikan bahwa setelah 3 menit sistem dapat diakses kembali melalui SSA. Di sini kita menggunakan local action module. Saat kita menggunakan modul ini ansible akan menjalankan modul yang disebutkan di bawahnya pada node controller. Modul di sini adalah whiteboard. Nah, setelah kita konfigurasi mulai dari inventory lalu flybooknya telah kita susun kita jalankan flybook tersebut dalam video demo berikut ini. Sebelum kita running flybook kita verifikasi terlebih dahulu mulai dari versi kernel dari setiap servernya ataupun uptime dari setiap server yang nanti kita akan lakukan patching. Di sini kita bisa lihat untuk versi kernel-kernelnya dari mulai web 2 web 1 db2 db1 web 3 versi kernelnya yang terbaru yang itu digunakan pada server db2 lalu untuk uptime-nya di sini kita bisa lihat web 2 db2 db1 web 3 dan db1 nah uptime ini kita verifikasi untuk mengetahui apakah server nantinya melakukan reboot atau tidak walaupun di tasknya kita kelihatan juga tapi di sini untuk melakukan verifikasi benar atau tidak hanya melakukan reboot nah kita juga melakukan verifikasi service engine X-nya atau service web server di sini kita lihat bahwa web 3 ini service engine X-nya running dan kita juga melakukan verifikasi service database selamat menikmati selamat menikmati terima kasih di sini terpantau untuk status mysql di db2 statusnya aktif artinya web 3 status engine X-nya aktif dan db2 status mysql-nya aktif dan web 1 web 2 dan db1 bisa memulai proses patching untuk menjalankan playbook-nya Anda bisa mengetikan sudo ansible displaybook update yaml nah update yaml ini file yaml yang telah kita konfigurasi untuk patching dan saya beri nama update.yaml di masing-masing tasnya sudah berjalan di tas 1 tas kedua dan tas kedua ini menunjukkan error untuk web 3 dan db2 yang telah kita detalkan tadi bahwa status web server ataupun status database-nya running pada kedua server tersebut sehingga nanti di tas ketiga untuk web 2 maupun db2 ini tidak akan dilakukan update ataupun upgrade karena memang status atau critical service-nya running di tas ketiga ini akan membutuhkan waktu cukup banyak karena memang disinilah proses update-upgrade ini berjalan update-upgrade ini ini tentunya akan mendownload dari source-nya dan menginstall-nya disini kita potong videonya nanti kita bisa lihat untuk lebih mengefajikan waktu setelah tas ketiga ini nanti akan lanjut ke tas keempat nah di tas keempat kita bisa lihat ada web 2 web 1 dan db1 yang dilakukan reboot yang memang tadi dikecualikan web 3 dan db2 karena tidak dilanjut ke proses patching kita bisa lihat hasilnya juga disini yang statusnya change ada db1 web 1 dan web 2 kita coba disini web 3 statusnya fail dan db2 juga statusnya fail kita coba stop untuk service-service yang kita telah tentukan kita stop engine x pada web 3 dan kita stop juga service mysql pada db2 ini kita lihat ada uptime dari masing-masing server yang telah mengalami reboot di 4 menit yang lalu untuk web 1 web 2 dan db1 nah setelah kita stop untuk service engine x pada web 3 dan mysql pada db2 kita running ulang playbooknya artinya yang nantinya dilakukan patching itu pada semua server namun untuk server web 1 web 2 dan db1 itu harusnya tidak ada proses lagi karena memang sudah menggunakan atau sudah tidak ada package yang perlu di update lagi nah kita lihat di web 3 di task ketiganya statusnya change task keempat ini kita lihat apakah perlu dilakukan reboot dan ternyata yang di reboot adalah hanya web 3 saja kenapa hanya web 3 saja kenapa db2 tidak kita di awal sudah melihat juga untuk db2 ini sudah menggunakan versi kernel terbaru sehingga tidak dilakukan update ataupun upgrade lagi karena memang sudah tidak ada available atau list update upgradable kita bisa juga verifikasi uptimenya kembali bahwa web 3 telah mengalami reboot dan web 1, 2 dan db1 db2 tidak mengalami reboot disini status kernelnya juga sudah update semua dari mulai web 1 web 2 web 3 db1 dan db2 itu jika kita lakukan patching secara keseluruhan bagaimana kita ingin melakukan patch hanya spesifik package mari kita lanjut ke demo selanjutnya disini kita akan melakukan update version nginx saya menambahkan satu server di inventory yaitu app 1 saya juga telah membuat playbooknya playbook ini saya ambil dari ansible website-nya yaitu untuk mengupdate versi nginx kita lihat terlebih dahulu untuk versi nginx yang saat ini berjalan di app 1 yaitu nginx dengan versi 1.17.10 nah kita coba lihat juga playbook yang telah dibuat untuk playbook ini anda bisa dapatkan atau copy dari ansible website nah untuk menjalankan playbooknya sama seperti komen sebelumnya yaitu ansible displaybook nama playbooknya disini kita tunggu proses update version nginx seharusnya tidak memakan waktu lama karena ini hanya packaging package tertentu secara spesifik nah benar proses patchingnya telah selesai kita lihat versi nginx setelah kita lakukan update di versi berapa nah saat ini status nginx di versi 1.18.0 artinya ini kita hanya mengupdate nginx nya saja tidak mengakukan apt upgrade secara keseluruhan pada materi ini instance yang saya buat menggunakan resource yang ada di layanan Neo Virtual Compute nah dengan Ansible ini Anda dapat mudah first comment ke server manapun selama server tersebut dapat Anda akses melalui WSSA sekian presentasi dari saya saya Donny Kesuara semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan terima kasih